Presiden Jokowi angkat bicara terkait kabar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono akan mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menyampaikan akan melantik dua menteri di Istana Negara pada Rabu 21 Februari 2024. Rencananya proses pelantikan menteri ini akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau 11 waktu Indonesia Tengah. Namun Jokowi masih merahasiakan terkait dua nama yang akan dilantik tersebut. Ia hanya menyuruh publik untuk sabar menunggu hingga esok harinya. Sebelumnya rame beredar dua nama baik yang akan masuk bergabung dalam Kabinet Jokowi maupun menteri yang akan reshuffle. Keduanya yakni pertama menteri ATR BPN Hadi Cahyanto yang bergeser menjadi Menko Polhukam. Yang kedua yakni Ahaye yang akan mengisi kursi menteri ATR BPN. Besok ditunggu saja jam 10. Siapa aja Pak? Apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam Pak? Apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam? Besok dilihat jam 10. Siapa saja Pak undangannya Pak? Apa aja Pak yang akan di reshuffle Pak? Besok dilihat saja jam 10. Pak Haya juga jadi Menteri ATR Pak. Apakah benar itu Pak? Benar nggak Pak? Besok ditunggu saja. Pas soal hak angket Pak. Pas soal hak angket. Pak Gajar memusulkan hak angket memilu ke DPR. Gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi nggak apa-apa. Tapi kalau hak angket itu membatalkan pemenang pemilu bagaimana Pak? Pak PSI dulu sampai 100% di pemilu suaranya gimana Pak? Kita tanyakan kepada PSI. Pak Pak, Pak Terkaitkan Mas Dem atau mengundang PKB juga Pak? Besok Pak? Rencana mengundang PKB setelah mengundang Mas Dem atau mengundang PKB juga? Semua diundang. Pak Terkaitkan subsidi diundang Pak. KEDIP juga ya Pak. KEDIP juga diundang Pak. Semua diundang. Pak Terkaitkan subsidi energi Pak. Pak Terkaitkan subsidi energi Pak. Pak subsidi energi Pak. Jangan lalu TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia